Saya mencoba ini gagal, mencoba ini gagal, mencoba ini gagal Saya suatu saat kalau tidak putus asa, saya selalu mencoba Suatu saat pasti saya menemukan bisnis yang klik dengan saya Yaitu saya yang di umur yang tidak mudah lagi Saya menemukan bisnis yang klik yaitu tagel motif Padahal aku kan tidak punya basic ini Pada sejujurnya jualan sayur, jualan beras, jualan koran Tapi ya itu, kalau mau sukses, janganlah mudah putus asa Coba yang ini tidak sukses, cobalah yang lain Yang ini tidak sukses, cobalah yang lain Karena dari kita mencoba itu, pasti nanti kita akan menemukan bisnis yang klik Buat kita Ya, nama saya Winarno Saya asli dari Muntilan, Magelang, Jawa Tengah Saya sih dikenalnya peracintegel ya Dan kebetulan juga lagi viral-viralnya gitu loh Usaha saya peracintegel, cetak tegel, klasik Workshop saya di Taman Agung, Muntilan, Magelang Saya sih awalnya apalah tidak ke tegel ya Awalnya sih saya kerja di sebuah studio foto di Jogja ya Nah, dari situ saya kan belajar tentang warna-warna juga Tentang warna, tentang fotografi, intinya tentang seni ya Nah, setelah itu saya tahun 2000-an lah 2000-an saya mencoba, meskipun masih kerja ikut orang Saya mencoba bisnis seperti penerimaan foto panggilan Terus jasa interior, jasa pengecetan Awalnya sih di situ gitu loh Bukan langsung tuntupain ke tegel itu enggak gitu loh Nah, dari saya bisnis interior, ini jasa pengecetan Nah, banyak klien saya itu yang tanya Pak, sekarang kok cari tegel klasik itu susah ya Nah, berawal dari situ tuh saya terjun ke dunia tegel gitu loh Saya sebenarnya sih, nah sekolahnya cuma SMA biasa ya Cuma aku dari dulu kan memang suka ngelukis Iya, karena saya kan meskipun kerja ikut orang Tapi saya juga kecil-kecilan sambil bisnis ya Jadi kerja ikut orang juga jalan Terus aku merintis usahanya juga jalan Jadi saat merintis usahanya itu sudah mulai jalan Nah, step by step ingin mundur dari dunia kerja untuk fokus usaha gitu loh Kalau usaha tegel itu sudah 15 tahunan yang lalu ya Cuma mungkin viral-viralnya akhir-akhir ini Karena kalau dulu saya cuma memanfaatkan teman-teman pemborong, teman-teman arsitek, teman-teman insinyur Kebetulan kan saya memang berkecimpul ke dunia interior, dunia bangunan ya Kenalannya juga orang-orang itu Dulu cuma memanfaatkan dari relasi ke relasi Tapi setelah saya memanfaatkan media sosial, nah bisa menjangkut dari sabang sampai merah oke Ya karena lebih praktis dan sangat masif untuk marketing ya Karena sekali aku posting bisa ditonton ribuan orang dari berbagai kota Bahkan luar pulau pun banyak, bahkan luar negeri pun bisa akses juga gitu loh Bapak Haji Dabi pesan berderjakas, motif kabung, dan motif logo IKN Nah bagi teman-teman yang ingin mendesain rumah lebih atisi dengan tegel motif Atau mau bikin rumah dengan konca vintage, bisa hubungi saya ya Ya jelas tegel dari saya di jamin paling murah se-Indonesia Ya kalau aku sih biasanya edukasi dulu ke calon klien ya Nah saya pahamkan, kok tegel itu lebih mahal ya dibandingkan dengan keramik, dibandingkan dengan granit Karena memang beda, kalau keramik, granit itu kan produk pabrian, produk massal Sekali produksi bisa banyak, kalau tegel seperti ini kan handmade, manual, satu-satu Dan nanti kalau dipasang dalam sebuah rumah pun konsepnya beda Tegel sama keramik, sama granit kan nanti beda Kalau tegel itu lebih ke artistik, lebih ke bangun-bangunan kuno Awal-awalnya kan bangunan-bangunan kuno ya Karena kita tahu tegel itu awalnya kalau kita menemukan bangunan kuno peninggalan Dan zaman dulu kan rata-rata tegel, meskipun waktu itu tegel dikena hanya polos abu-abu Tapi dengan semakin berkembangnya zaman, terus ada motif warna-warni, terus ada polosnya juga pun warna-warni gitu loh Ya inovasi lah, kita itu kalau mau sesuai harus inovasi Biar orang tidak jenuh menonton kan Dulu kan awalnya kan abu-abu, terus abu-abu seperti ini Terus berkembang ke polos kuning, terus sekarang warna-warni ada Terus sekarang motif-motif pun banyak Kalau aku sih biasanya dulu mengikuti batik di Indonesia ya Batik di Indonesia sudah pakem itu kan batik kawung, terus batik sidomukti, batik jemparing, terus batik itu parang Nah kesini-kesini saya inovasi sendiri dengan motif sendiri gitu loh Salah satunya dulu waktu masa pandemi saya bikin tegel motif corona Terus pas booming-boomingnya piala dunia, saya bikin tegel motif piala dunia Setelah itu saya bikin pas kemarin hangat-hangatnya pemilu, saya bikin tegel motif parpol Terus sempat juga bikin motif sekeca wajah capres yang waktu itu sempat viral Terus yang terakhir saya bikin tegel motif IKN Dan responnya luar biasa Karena apa? Saya dalam bisnis tegel ini Saya selalu mengangkat isu-isu terkini menjadi karya tegel saya gitu loh Kalau proses tegel itu ya memang rumit harus kelihatan ya Mbak Kita menyiapkan molding, nah ini kan motif motif ini kan harus sebelum dicetak kan kita bikin molding Setelah bikin molding dari kuningan, terus kita menyiapkan pewarna Moldingnya akan dipasang dicetakkan, terus nanti dari bagian-bagiannya itu kita kasih warna ya Setelah warna nanti terus pelapis berikutnya kita kasih mel Setelah mel, kita kasih campuran pasir dan semen Tapi lebih banyak semennya Terus lapisan yang terakhir campuran pasir dan semen 50-50 untuk kakinya untuk paling bawah gitu Moldingnya ya sesuai yang aku punya motif Terus tegel memang lama ya Makanya orang kadang kok pesen tegel lama banget ya iya Karena manual Kalau polos seperti ini Satu tukang, satu orang, satu hari itu bisa nyetak 10 meter persegi Tapi kalau motif seperti ini Satu orang hanya bisa nyetak 3 meter Itu pun kalau simple Kalau semakin banyak warnanya Semakin rumit motifnya Itu nggak nyampe 3 meter Bahkan cuma satu setengah meter sehari itu Tukangnya lumayan sih Karena ada bagiannya masing-masing ya Ada yang bagian nyetak sendiri Bagian penyepiapan warna sendiri Ya menyiapkan adonan semen pasir sendiri Terus yang rendam sendiri Yang ngangkat rendaman sendiri Intinya kalau polos seperti ini Satu orang bisa nyetak 10 meter Kalau motif seperti ini Satu orang bisa nyetak 3 meter Jadi kalau yang polosnya itu ada 4 orang Ya bisa 40 Kalau yang motif ini 4 orang Ya 12 meter Saya sih cuma ada 5 ya 5 cuma kalau kadang banyak permintaan Orang sekitarnya saya karyakan untuk bantu gitu loh Ya saya cuma memanfaatkan orang-orang dari sini Apalagi orang-orang yang sepuh Yang sekiranya masih mampu saya karyakan Makanya tukang-tukang itu jarang yang muda Rata-rata udah sepuh Karena aku memang memanfaatkan orang yang memang udah sepuh Tapi masih bisa mampu kerja Saya karyakan gitu loh Kalau tegel itu nggak melihat musim ya Setiap hari ada gitu loh Apalagi kalau banyak dibangun kafe-kafe dengan konsep klasik Terus rumah makan dengan konsep klasik itu Banyak sih permintaan Sekarang kan juga banyak ya Bangunan-bangunan umum pun sekarang Dikombinasi pakai tiger klasik gitu loh Sekarang juga kita lihat rumah-rumah makan Terus kafe-kafe juga banyak yang mengangkat vintage Banyak customer yang pengen request sesuai dengan selera Mereka bisa Tinggal mereka ngasih desain ke saya Terus nanti saya bikinkan molding Dari kuningan bisa Iya sekarang malah lagi nge-trendnya custom-custom itu Apalagi ada logo-logo juga kan sekarang Pesan-pesan logo perusahaan itu juga bisa Paling sulit itu kalau kecil ya Seperti ini Ini kan ini request Dari orang Indonesia Timur kan Nah ini rukas ini Ini rumit lama banget Karena ini kecil-kecil Semakin ruangan motifnya kecil Semakin lama Karena harus laten Ini kan kecil banget Ini juga kecil-kecil Ini kalau udah ditampilin di Gabar kelihatan besar ya Tapi kalau di molding itu kecil-kecil banget Karena kalau nanti nggak laten Kadang menyampurnya nggak sempurna Nanti udah nggak jadi gitu loh Kalau saya sih kendalanya Hampir tidak ada Cuma menyampaikan customer yang mau beli Kok lama ya Ya itu harus Harus Aku menyampaikan Kenapa lama Karena memang manual Handmade satu-satu Nah Satu meter persegi Ada 25 keping Dan satu Satu meter aja Berjuang bikin Ini 25 Itu lamanya di situ Seandainya Setiap orang Itu pesen 100 Berapa lamanya di situ Nah Saya Selama ini kan Banyak orang yang kasih masukan Pak Win Gue pakai Mesin yang lebih modern Oh nanti Pala nggak ada klasiknya Nanti nggak jauh beda dengan Keramik Dengan granit Kalau pakai mesin Ya justru ini pada dicari itu karena Handmade nya itu Ya memang resikonya Kalau mau pakai Tegel Ya memang harus Rumah di konsep Bangunan baru dibangun Udah pesen Jadi nanti rumah selesai Tegel juga selesai Tidak nunggu lama Tapi kalau Mau pakai Tegel Konsepnya vintage Konsepnya klasik Kan kok bangun rumah dulu Setelah selesai baru pesen Nanti nunggunya lama Makanya kalau bisa Berbarengan Udah dikonsepkan Sudah tahu panjangnya Berapa Lebarnya berapa Nanti konsepnya seperti apa Sambil bangunannya jalan Sekalian Pesan Tegel nya Itu pasti bisa bareng Nanti Yang jelas Kalau Tegel itu Kalau dibandingkan dengan Pelapis Lantai lainnya Seperti keramik Atau granit Kalau Tegel kan Lebih tebal Lebih tebal kan Banyak pilihannya Lebih sehat Dan adem Kenapa lebih sehat Karena kalau Kalau dipasang di dalam Dilele Pas Puanas itu Biasanya akan pengap Kalau ini enggak Ini tetap adem Karena pori-porinya Tidak tertutup semua Dan yang jelas Lebih artistik Ya yang jelas ya Saya kan memang Tujuannya Berkecimpul Di dunia Tegel Itu biar Tegel itu Bisa masuk ke Sekolah-sekolah Karena sebenarnya Seni Tegel itu Tidak beda jauh Dengan seni Batik kain Kalau Kalau Batik kain itu kan Dituangkan dalam media Kain kan Kalau ini dituangkan Dalam media Semen Tapi kan sama-sama Ngangkat motif-motif Batik dari Indonesia Itu loh Karena Tegel itu kan Merupakan kasanah Peninggalan budaya kita ya Tapi Semakin kesini Banyak generasi Penerus Generasi muda Yang sudah tidak kenal Apa sih itu Tegel Nah kebetulan sekarang Di workshop saya Banyak dikunjungi Dari berbagai sekolah Nah itu saya Saya bangga Saya puas Karena tujuannya saya Seni Tegel itu Bisa masuk ke dunia pencikan Sudah beberapa Sekolah Yang sering Ada kunjungan di sini Bahkan ada yang memang Mengusulkan nanti Bisa masuk ke kurikulum Sekolahnya itu Untuk jadikan Mata pelajaran Ya saya kan memang Biar tidak punah ya Biar tidak Dilupakan oleh generasi Jangan sampai nanti Ini benar-benar Dari Budaya kita Tapi nanti Palah diklaim oleh Negara lain Ya ngerawat Tegel kan Ini kan masih 50% jadi ya Belum jadi ya Ini kan masih Hasil cetakan ya Seperti ini kan Masih Hasil cetakan Tegel dari semen kan Nah ini kan masih Ngedop Nah setelah nanti Dipasang Nanti dipoles Setelah dipoles kan Nanti lebih Lebih gilap Perawatannya Yang jelas Setelah dipoles Jangan sampai banyak Debut-debut nempel Karena kalau Debut-debut nempel Biasanya kan Kesannya kusam Nah Itu perawatannya Gampang kok Tinggal dipel Pakai kain Halus Sama air Dipoles Nah intinya Biar debu-debut Sudah nempel Atau yang lebih Bagus dan alami Dan murah Itu memanfaatkan Perasan Kelapa itu Ampas itu Dibuat Dibuat Moles itu lebih bagus Alami murah Kinslong Saya selalu Saya selalu Datang ke rumah-rumah Klien Saat pemasangan Saat pemolesan Terus saat Seandainya dia mau Pasang Terus kadang kebingungan Saya berkunjung ke lokasi Saya juga Ngukur juga Ngitung ke kebutuhannya juga Dengan konsep seperti ini Gimana itu Tak hitungkan semua Ya konsultasi Konsultasi bisa disini Kalau orang-orang Kalau bisa konsultasi disini Ini kan enak Bisa langsung lihat produksi Bisa langsung Megang produknya Juga kan Nah kalau aku disana Paling kan cuma Konsultasi Hampang gak ada Barang-barangnya Tapi ya ada Kalau memang ada Kemarin juga dari mana ya Jawa Timur itu Banyak yang Saya suruh kesana Konsultasi dirumahnya Malah aku langsung lihat Lokasi juga Oh pak Ini bagusnya nanti Yang disini Dikombinasi motif ini Yang disini motif ini Mereka lebih seneng gitu loh Ya seneng sih mbak Karena apa Yang jelas Pesennya Seperti Harganya juga terjangkau Dibandingkan yang lain Saya Aceh Hada Medan Palembang Padang Bengkulu Lampung Samarinda Tarakan Sulawesi Manado Mamuju NTB NTT Bali Iya Dimanapun saya layani Ada yang Datang kesini Ada yang memang Bayi WA Dia tanya-tanya Terus tak kirimi Motif-motifnya Terus Terus mereka Saya ngasih ukuran di rumah Ukurannya sekian Pak Win Tolong dihitungkan Terus saya desainkan Saya hitungkan Saya kirim Terus transaksi Ya arti buah kesuksesan Kesuksesan itu beda-beda ya Mungkin bagi saya sukses Bagi mbaknya Belum Karena memang Nilai kesuksesan itu tergantung Pribadi masing-masing Bisa orang mengatakan Wah Pak Win itu belum sukses Tapi aku udah merasa sukses Karena ukuran sukses itu Tergantung dari diri kita masing-masing Yang jelas saya bisa bermanfaat Bagi banyak orang Itu aku merasa Aku udah sukses Terus dari segi finansial Udah kecukupan Intinya Bermanfaat bagi orang lain Tapi segitu aja Itu saya udah merasa Saya udah sukses Ya karena kalau aku kerja Gaji berapapun Hanya bermanfaat untuk saya Dan keluarga saya Tapi kalau saya bisnis Saya buka usaha seperti ini Bisa memberi manfaat bagi orang lain Di situ kepuasan saya Di situ gitu Bersama bermetamorfosa